Bro, ini 4 macam olahraga yang gak sekedar bikin lo jadi sehat dan punya badan bagus, tapi juga ningkatin hormon cowok alias testosteron. Dan efeknya bisa bikin lo lebih perkasa dan maskulin. Pertama, sprint. Lari cepat. Kalau suka lari, jangan cuma jogging atau lari dengan kecepatan rendah, bro. Coba sprint 200 meter, lari di 80% dari kecepatan maksimal lo. Habis itu, istirahat 2-3 menit, ulang lagi sampai total 4 set. Lakuin seminggu sekali. Berdasarkan study dari Farzad et al. tahun 2011, Cowok yang rutin ngelakuin sprint, mengalami kenaikan hormon testosteron yang signifikan. Kalau lo punya cedera kaki, gak bisa sprint di darat, saran gue, sprint berenang. 15-25 meter, ulang 4 set, efeknya juga bagus. Kedua, olahraga yang bikin lo menang. Lo ngelakuin semacam kompetisi. Bisa sama orang lain, bisa kompetisi di level tim, bisa sama diri sendiri. Terus kalau lo menang, misal bisa ngalahin lawan lo panco, bawa tim lo menang pertandingan sepak bola, atau mencahin rekor angkatan terbaik lo. Peningkatan hormon testosteron akan lebih optimal, daripada sekedar olahraga, tapi gak ada kompetisinya atau kalah. Ketiga, angkat beban berat. Terutama beban yang lo cuma kuat angkat dalam maksimal 5 reps. Catatan dengan form yang benar ya bro. Study dari Fingerend di Journal Sportsmate tahun 2010, nunjukin angkat beban berat. Punya efek signifikan buat naikin testosteron. Keempat, latihan kaki. Kaki ini bagian tubuh yang sering dilupai, atau males dilatih karena paling berat dan bikin capek. Paling gampang lo bisa latihan sekuat. Kalau udah bisa sekuat pake beban, mau itu pake dumbbell atau barbell, jauh lebih bagus. Selain naikin testosteron dalam tubuh, latihan kaki juga bisa bikin keseluruhan badan lo stabil, jadi lebih kuat prima dan buat yang udah nikah. Bantu lo lebih jago nyobain berbagai posisi waktu olahraga ranjang. Pastikan, lo tambah dengan tidur cukup. Minimal 7 jam sehari. Lo rutin ngelakuin 4 olahraga ini. Lo bakal tambah perkasa dan maskulin bro. Salam Evelumen, dan semangat po.